Pemirsa debat final Paslon Gubernur Khalsa dilakukan pembatasan jumlah orang berdasarkan aturan protokol kesehatan. Tim Paslon masing-masing hanya diperkenalkan 4 orang, sedang tim pendukung tidak diperkenankan memasuki area debat. Sementara itu materi debat ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Selain itu memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada sigman terakhir ini akan diisi pernyataan penutup masing-masing Paslon Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam debat final nanti juga dilakukan pembatasan jumlah orang di stasiun TPRI Kalsel sesuai aturan protokol kesehatan. Tim Paslon masing-masing hanya diperkenankan 4 orang, sedangkan tim pendukung tidak diperkenankan memasuki area TPRI Kalimantan Selatan. Karena debat adalah bagian dari metode kampanye dan tahapan pemilihan, serta sarana demokrasi diinginkan tanpa mencederai protokol kesehatan. Dan membatasi jumlah yang hadir dalam studio. Yang terundang adalah pasangan calon, masing-masing 4 tim kampanye, kemudian dari unsur bawaslu dan KPU. Nah setelah kita kalkulasi, yang terundang semua itu hanya 20 orang. Nah ditambah nanti oleh teman-teman kru penyiaran dengan panitia, kita tidak melampaui 50 orang, jadi kurang lebih 41 orang dalam studio tersebut. Termasuk dengan pengaturan teman-teman jurnalis ataupun wartawan yang melakukan peliputan. Dan dari pilar demokrasi, maka akses terhadap informasi proses kita harus memberikan, tanpa mencederai protokol kesehatan. Nah kita atur secara teknis juga terkait dengan yang hadir di area TVRI, di luar studio. Kita akan membatasi betul-betul, selain yang diundang, tidak diperkenankan hadir. Seluruh pihak dan masyarakat bisa menyaksikan langsung jalannya debat pada siaran langsung televisi, channel TVRI Kalsel, serta streaming YouTube TVRI Kalsel dan YouTube KPU Kalsel. Rizna Bancar TV